Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabit Humas Polda Sumatera Selatan Supriyadi mengatakan, saat ini Heri Yanti, anak Akhidi Tio masih dimintai keterangan terkait sumbangan 2 triliun rupiah yang rencananya akan diberikan untuk penanganan pandemi COVID-19 di Sumsel. Dia membantah pernyataan Dirintelkampolda Sumatera Selatan Kombes Pol Ratno Kuncoro yang menyebut Heri Yanti telah menjadi tersangka terkait kasus hoax sumbangan 2 triliun rupiah. Supriyadi mengatakan, saat penyerahan sumbangan secara simbolis di Mapolda Sumsel, Senin tanggal 26 Juli 2021, dana 2 triliun rupiah itu direncanakan cair, Senin tanggal 2 Agustus 2021, dengan menggunakan biliet giro bank mandiri pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun, sampai waktu yang ditentukan uang tersebut ternyata belum bisa dicairkan karena mengalami beberapa kendala. Tidak ada perang. Pada hari ini, Ibu Heri Yanti kita undang ke Polda. Perlu digaris bawahi, kita undang bukan kita tangkap. Kita undang untuk datang ke Polda untuk memberikan klarifikasi terkait penyerahan dana 2 triliun rupiah melalui biliet giro, kata Supriyadi saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, di Mapolda Sumsel, Senin tanggal 2 Agustus 2021. Biliet giro ini tidak bisa dicairkan karena ada teknis yang diselesaikan. Kita tunggu sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat ternyata belum ada informasi, sehingga kita undang ke Polda Sumsel. Bukan ditangkap, kata Supriyadi menambahkan. Direktur Reserse Kriminal Umum, di Reskrimum, Polda Sumsel Kombes Pol Hisar Sialagan meminta masyarakat untuk bersabar terkait kasus tersebut. Apakah dana pada tanggal 26 Juli kemarin, 2 triliun rupiah, ada atau tidak? Kami mohon sabar, pemeriksaan baru satu jam. Tentu akan kami lakukan terus sampai kami dapat gambaran jelas, motif maupun dananya seperti itu, hujar hisar. Sebelumnya diberitakan, Dirintel Kampolda Sumatera Selatan Kombes Pol Ratno Kuncoro menyebut, Herianti telah menjadi tersangka dan dikenakan Pasal 15 UU No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait penyebaran berita bohong. Pernyataan itu disampaikan Ratno saat bertemu Gubernur Sumsel Herman Deru pukul 14.20 waktu Indonesia Barat di kantor Gubernur Sumsel. Terkait perbedaan pernyataan, Kabit Humas Polda Sumsel Supriyadi menegaskan bahwa penetapan status tersangka merupakan kewenangan Dirkrimum Polda Sumsel. Yang memberikan keterangan siapa? Yang punya kewenangan penyampaian, kasus Kapolda dan Kabit Humas. Kalau penyidikan Dirkrimum, statusnya masih dalam proses pemeriksaan, yang menetapkan tersangka adalah Dirkrimum yang punya kewenangan Pujar Supriyadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!